Karena kenapa? Tadinya kan saya mikir, yaudah kalau misalnya tinggal di sini jadi mahasiswa, tinggal datang aja ke tempat TPS, terus nyoblos. Cuman dua, Presiden dan DPR. Nah, terus juga ibu-ibu, bapak-bapak dan kakak-kakak yang memang milihnya kos. Itu dipakai, ada seluruh bidang, nyawa, nyawa. Hey teman-teman, coba lagi dengan saya, Didi Leja Wane. Hari ini saya di IPFL Lausanne untuk menghadiri sosialisasi pemilu 2024. Dan nanti akan saya ajak teman-teman melihat seperti apa sih sosialisasinya itu, kenapa ini penting sekali. So, ikutin terus channel saya, oke? Kalau masuk ke area kampus kayak gini, jadi ingat ketika saya masih jadi mahasiswa S1 dan S2 manajemen keuangan di Basel. Situasi kampus IPFL hari ini sepi sekali, ya. Karena memang hari ini adalah hari Minggu, guys, ya. Teman-teman yang nonton video ini pasti penasaran juga, kan? Seperti apa sosialisasinya. Jadi, tonton terus, ya. Akhirnya kami sampai juga di lokasi. Mas Nanda tadi yang menjemput kami di pintu masuk gedung. Panitianya sedang menyambut tamu undangan yang hadir. Ada juga yang saling kenal nih kayaknya. Yang baru berkenalan macam aku ini. Teman-teman Indonesia pada datang semua untuk sosialisasi pemilu. Acara ini belum lengkap jika tidak ada masakan-masakan Indonesia. Hmm, terlihat lezat nih, guys. Sebentar lagi, acaranya dibuka oleh Panitia. Jadi, siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya antri makan. Nah, budaya antri makanan tetap kami lakukan, guys. Sebagai bentuk contoh yang baik, ya enggak? Kami berputar bergantian untuk ambil berbagai jenis makanan Indonesia yang tentunya enak-enak. Jadi, teman-teman, kita makan dulu. Apas itu, ada sosialisasi tentang pemilu di Lepes 2024. Setelah makan siang, para tamu undangan lanjut berbincang tipis-tipis sebelum memulai acara sosialisasi pemilu tahun 2024. Thank you so much, guys. Sebenarnya simpel sih ngejelasinnya. Ngejelasinnya, mengulang-ulang yang sudah ada di internet sebenarnya. Cuman ya, kewajiban panitia itu buat datangin kota. Tapi kan jadinya gathering warna teman-teman semuanya. Lagi itu makasih juga, akhirnya bisa kenalan sama orang Lausan, teman-teman yang di Lausan. Karena aku tinggal aja di Bubble, kenalnya yang di Bernagi, Bernagi. Tentu lucu-lucu anak-anak Lausan, Cie. Kakak-kakak di luas ini. Kakak-kakak yang di sana juga. Unyu-unyu. Sama juga Mas Didi, makasih yang udah datang dari Geneva ya. Sebenarnya simpel sih informasinya. Saya pertama mau ngasih tahu bahwa kita tahu orang Indonesia compare sama Thailand, sama Filipin, gak sebanyak itu gitu. Kita tuh small community lah di sini. Makanya tadi betul pertanyaannya kakak. Kalau misalnya kenapa ya Indonesia itu kan small community tapi kurang begitu kenal satu sama lain. Padahal harusnya lebih merasa memiliki gitu. Nah totalnya yang menyoblos aja yang udah kita berhasil data selama hampir setengah tahun lebih itu. Ada 1768 orang Indonesia yang ada di sini. Itu tuh nyampur sama mahasiswa ya. Mahasiswa kan pergi dan pulang. Jadi sebenarnya kita bisa dibilang bukan yang menetap. Yang menetapnya lebih sedikit lagi. Jadi sekecil itulah community kita. Nah kalau di Rinci jenis kelaminnya yang pemilih perempuan itu ada 1182. Lebih banyak. Di seluruh. Gak usah kecil lagi ibu. Dikit banget coy. Dan 586 orang laki-laki. Hampir setengahnya. Terus metode pencoblosannya pos itu 1283 orang. Lebih banyak pos karena lagi-lagi pertama jauh dan mahal tiket ya. Dan lebih efisien. Kadang orang juga mikir aduh gak deh kayaknya takut gak bisa nyoblos. Gak bisa dateng kalau ada sesuatu. Oh ya. Suara-suara tuh karena kita di luar negeri nih. Kan ke Indonesia tuh banyak ya. Ada daerah sampai kita nyoblos daerah juga ya mas. Aduh aku di Indonesia masih sekali ikut apa namanya. Jadi gak begitu inget. Tapi kalau dua negeri cuma dua. Presiden dan DPR perwakilan Jakarta Dapil 2. Which is yang gak dari Jakarta sebenarnya. Cuman ya. Bingung juga ya. Bingung juga. Tapi itu siapa? Tapi ngapakah DPR RI? Nah itu dia peraturan ya ibu. Cuman DPR RI Dcapil 2 Jakarta Serakas misalnya dua negeri. Gimana kalau kita gak pikir gak pilih. Lu gak banyak suara abstain. Nah itu sebenernya tidak ibu. Jadi bisa gue uput sebenernya. Kalau aku sih ngerasa. Sebenernya kontribusinya sedikit. Karena kita gak begitu yakin sama jawaban kita. Yang tiap lagi mahasiswa ya. Kita gak kenal ya. Namanya banyak lagi setiap partai. Kadang aku bilangnya kayak gini. Ya udah kalau misalnya kalian gak mau nyoblos orangnya. Di tojosnya di partainya. Kalau memang suka satu dua partai misalnya. Yang memang preferensi kalian tapi janganlah satu aja ketang kalau dua gak panggit. Gak panggit. Cuman lagi-lagi we don't know. Dan kita rasanya kayak gak bertanggung jawab gitu. Bukan di video mana ya. Jakarta gitu. Kayak gak tau siapa. Terus juga bukan untuk niat memajukan kota sendiri. Tapi tetap itu yang dikirim nanti kesini. Itu bapak dan kakak. Eh. Langsung ngomong. Langsung matanya. Langsung. Tapi jangan langsung gitu ya. Kenapa harus Jakarta ya. Iya. Peraturannya. Jadi seluruh nih. Amerika kan banyak banget orang Indonesia. Jangan protes. Kenapa gue harus milih orang Jakarta? Gimana? Ini tuh orang peraturannya gitu. Iya. Jadi nanti kalian datangin dua. Surat-surat. Kota Dewan. Perwakilan Rakyat. RI. DKI Jakarta. DAPIU 2. Jakarta Selatan. Dan Jakarta Pusat. Iya. Ya ibu. Maafin. Mungkin nanti di social media kita share deh siapa aja nama-namanya ya. Which is ujung-ujungnya gak tau juga. Kalau nanti udah di share emang ya? Ya kalau misalnya nanti udah keluar tuh di share nama-namanya di social media kita. Di PPLN. BERN 2024. Oke. Oh juga ini temen-temen yang memilih jalur metode POS. Sebenarnya kalau pengen datang meramaikan karena ada badan. Jadi kita tuh kan bakal ngelakuin PPS. Pemungutan suara itu di BERN. Namanya MATER HOPSAL. Susah ibu ngomongnya MATER HOPSAL. Akhirnya itu tuh MATER HOPSAL itu nama tempat kayak ini tuh kayak gol gitu besar. Tempat buat event-event hall gitu. Nah kita nyewa karena gak bisa nangkum di KBRT. Apalagi ntar Februari itu bakal winter agak peak ya kayaknya 10 Februari. Masih peak winter. Kemungkinan di luar. Bisa membongku juga. Maka dari itu kita di dalam ruangan. Nah terus juga ibu-ibu, bapak-bapak dan kakak-kakak yang memang milihnya POS. Bisa sebenarnya datang meramaikan. Dengan membawa si... Ya... Terus spekel ya. Terus spekel ya itu si suara-suaranya. Dan kalian juga emang segeri-segeri. Kayak gitu. Walaupun itu suara-suara POS kalian. Tapi kan banyak yang kayak eh ternyata hari ini aku free. Udah main ke burn, pengen liat meramaikan. Karena memang banyak setan makanan tuh nanti. Itu udah aja. Bawa si surat yang posnya. Jadi kalian nyoblos di rumah, ke bawah masukin sendiri di kotaknya. Masih tertutup gitu pas. Iya. Kalau kayaknya itu transparan ya. Soalnya kalau misalnya gak transparan takutnya kelihatan udah berubang atau apa. Jadi diberikan transparan. Tapi pas nyoblosnya, kalau yang TPS tetap dibilih. Sampai yang kalian bisa nitip. Kalau kotak masukinnya, masukin suara kitanya transparan. Tapi kayaknya klasik ya. Tapi digembok. Itu ada peraturan standarnya. Dan si sedelnya dikirim dari sini. Nah, diberikan polos bongkang. Rebo lagi. Rebo pagi. Bukan paham. Berambil. Siapa aja yang boleh nge-report ke sana nanti? Kayaknya sih. Harus daftar atau bagaimana? Enggak, Pak. Yang penting sih pas lagi orang nyoblos ya dicolok. Oh, gak bisa karena ada biliknya juga kan? Iya, ada biliknya. Cuma kalau misalnya mau meramai kan kayak vlogger, dateng aja boleh. Udah sih itu aja ibu. Pokoknya dipesan sama si Pak Dubes. Ini ada Dubes baru. Kalau ini tuh tetap Dubes baru. Dan si Bapak ini tuh bilang katanya. Ya semoga pancar. Kalau bisa. Kayak tahun lalu 2019 itu tuh banyak problem. Karena mungkin juga si pemilu ini tuh yang 2019 cuma dua kabidatnya. Jadi gue butuh literally left and right gitu. Beneran dua, inti banget kan ya ibunya. Nah, nah. Nah, Suki smoothingnya tiga. Jadinya pilih satu lagi tangan. Jadinya enggak begitu. Aku kemarin parah banget. Jadi ada yang buja A sama B ya kan. Nah, paling pecah si Dubes ini. Kayak Dubes ini bilang. Semoga kalau misalnya sosialisasi bilang kalau misalnya ya keeping yourself aja lah. Pilih hasilnya harus begitu. Iya. Dedeh di. Terus jangan marah sama orang yang beda pilih. Berdapat gue. Berdapat gue. Berdapat gue. Kalau misalnya cek di DPT online. Gak ada namanya. Cepat-cepat hubungin kita. Karena ternyata dapet tuh ibu berupa. Bapak-bapak semua jatah. Nama-namanya. Buker daftar di Swiss. Menjadi DPTB. Kemarin tuh paniknya gini ibu. Sempet rakyat tuh ngomong. DPTB cuma 10 orang. Lah. Orang banyak mahasiswa yang datang. Tuh kan semua pada jadi DPTB ya. Baru-baru jadi ke sini komitif. Ternyata alhamdulillah. Baru minggu kemarin dikasih 150 orang DPTB. Alhamdulillah. Jadi teman-teman imitar yang belum masuk. Bisa masuk ke DPTB. Kita udah balik. Takutnya kan udah mau kebagian suara-suara. Tapi sekarang gak bisa. Jadi cepat-cepat. Ngapor. Cek DPT online. Mungkin. Bukan ibu. Buker. 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 Linknya bisa dipotong ya. Di sini ada di kertas. Udah balik itu. Terima kasih. Habis ini ada TV. Di sini ada TV. Karena lagi boleh. 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 Sesi pertanyaan boleh? Boleh. Sesi pertanyaan kan? Yang tentang nama. Di sini nama ofisielku mengikuti suami. Ya betul. Kalau kamu pakai nama ku. Di led itu tidak ada tertulis itu. Yang tertulis. Nama keluarga. Betul-betul. Nama per orang. Itu masalahnya. Oh bener-bener. Itu catatan penting sih ibu. Soalnya kita gak ada tuh catatannya itu. Sekali-kali itu. Kalau kirim ke aku tolong. Dengan nama keluarga. Bukan nama Indonesia. Oke. Duh pengen punya pensil. Mas nanti ada rekamannya. Harus aku catat. Makasih ya ibu. Soalnya sampai sekarang gak ada tuh bahasan masalah nama. Kita ngerasa kalau dikirim lewat post. Bakal udah hampir mau nge-print. Nama-nama. Udah aja nama yang emang terdaftar aja. Tapi bener ya harus selidiki. Itu saya sekali lalu. Kalian kebanyakan kehilangan banyak orang Indonesia karena itu. Suara-suara ya. Iya. Oke. Biasanya namanya nama paspor ya. Iya. Kita ngambilnya nama paspor atau KTP biasanya. Mas diri pake SIKO. Iya bener ibu. Itu masukan yang bagus sih. Iya makasih. Soalnya ya bener-bener. Ada beberapa aku tau yang namanya tuh misalnya Siti Treber. Nah S titik Treber gitu. Iya. Jadinya balik ya bener-bener. Iya. Oh man ya that's true. Udah deh oke. Nanti aku masukin. Makasih makasih ya. Oke dan juga bener kata ibu tadi sayang surah-suaranya. Karena kenapa? Ternyata kan saya mikir yaudah kalau misalnya tinggal disini jadi mahasiswa. Tinggal datang aja ke tempat TPS. Terus nyoblos. Kan mikirnya gitu. Ternyata sistem surah-suara itu adalah negara hanya mau mencetak untuk kamu satu biji doang. Seluruh dunia dimanapun itu. Jadi hak kita tuh cuma satu kali cetak. Jadi harus ke track kamu tuh lagi ada dimana di tanggal coblos. Kalau misalnya nama kamu terdaftar di Indonesia. Surah-suara yang hak kamu itu di Indonesia. Disini gak akan bisa dicetak ulang. Gak bisa dua kali mau pake cetakan berbeda pun gak bisa. Jadi itu ternyata sih logikanya. Aku mikir ya kenapa sih harus ribet banget harus pake daftar segala. Tinggal datang aja nyoblos orang jelas punya KTP. Warga negara Indonesia harusnya dapet hak dong. Ternyata gak semudah itu. Sistemnya cuma nyetak satu biji. Makanya ini tuh lo mau dikirim ke Amerika, mau dikirim ke Eropa. Asalkan jelas kamu nyoblosnya dimana. Ternyata itu masalahnya ya ibu. Nah maka dari itu kemarin tuh banyak yang protes. Gara-gara kok saya gak terdaftarnya di Indonesia. Lah ibu gak bilang lagi liburan pas tanggal nyoblosnya. Jadi sih suratnya dia dikirim ke Swiss traveling tuh. Biarnya ke Indonesia. Dan disini gak bisa dicetak disini pak ibu. Gak boleh ilegal disana di Indonesia. Makanya harus jelas pas tanggal fixnya tuh udah tutup. Iya harus ngasih tau. Eh aku kayak kemarin Alhamdulillahnya udah banyak yang ngerti soal itu. Prinsip itu. Banyak yang neponin kita bilang. Saya ntar mau ini mau apa mau liburan ke Indonesia Februari tanggal 10. Jadi di Indonesia aja ya kayak gitu. Jadi benar tuh udah langsung dicatat sama kita. Kita dikasih tau ke KPU yang di Indonesia. Orang tersebut nyoblos di Indonesia. Jadi tahan tuh si suara-suaranya gak akan traveling. Tapi kalian traveling ntar rasanya. Dikasih ke sini. Itu ternyata sistemnya. Ya. So ya makasih banyak Mas Lukanya. Tuh luar biasa sih menurut aku. Sangat krusial. Parah. Em terwus. Disini udah pernah ngecek belum namanya di cek DPT online? Udah pernah? Tapi kalau misalnya kan ada penggantian paspor tuh. Mereka pakai nomor paspor baru. Pakai paspor lama. Paspor lama tuh. Udah gak berlaku. Mungkin hilang juga. Jadi pas baru-baru bisa masuk DPT. Masuk DPT. Oke. Makasih Bapak. Dia bukan nama ya. Karena dia udah sekalian nama. Dia udah sekalian nomor paspor. Betul-betul. Tidak, tidak Bapak. Jadi pas di coklit. Coklit tuh nama Bapak pas di cek di DPT online udah masuk. Itu udah gak perlu lagi paspor. Karena memang banyak orang ganti di masa itu kan. Sampai nyoblos. Karena kita udah yakin ketika di coklit tuh Bapak ini. Memang ada di Swiss bukan fiktif. Jadi itu fungsinya paspor kemarin pas pertama. Nah, karena udah tinggal lama di sini. Kayaknya udah didaftarin secara langsung. Karena datanya udah di KBRI. Bisa kelihatan tuh. Oh, ini udah bertahun-tahun di sini. Kayaknya bakal nyoblos coy. Ya, tetap ada. Tapi ya itu masalahnya di sini. Oke. Betul-betul. Betul-betul. Nah, kalau menurut aku. Coba cek DPT online. Kalau namanya emang di Swiss tuh. Lihat nama yang di DPT online-nya. Kadang tuh udah jadi nama ada belakangnya. Kalau belum hubungin. Jadi kita tuh punya sosial media lewat Instagram. Tapi saya paham sih gak semua orang punya platform itu. Karena kan ya of course gitu ya. Itu platform baru lah kekinian. Tapi di sana tuh udah ada nomornya si panitia. Termasuk nomor aku. Bisa dari lima panitia. Bisa ngubungin siapa aja. Ada Mbak Riska. Ada Mbak Citra. Mas Hafiz. Yang di Geneva. Sama Zaitun. Masih suha juga Basel sama saya. Nah, itu bisa kalian hubungin. Siapa aja terserah. Saya, eh. Ini aku khawatir. Kalau misalnya. Ternyata suratnya kelempar lagi. Gara-gara namanya. Nama belakang posnya. Nama ini misalnya kayak gitu. Bisa tuh ya. Kakak. Hubungin. Untuk proses pembunuhnya. Standarnya jengokin dikandung. Bawang posnya. Betul. Ketua-ketua ini PT. Ketua BPS. Eh betul aja. Dua waktu di itu. Iya lupa. Depan rumah. Bawa paskor sama permit lah kalau ada. Paskor yang paling penting. Karena ntar namanya jelas kan. Dan sebenarnya. Yang mau nyobl saksinya juga. Dikasih. Enggak kan tau ke rumah. Dikirim sama kayak pos. Cuman undangannya kayak. Jangan lupa ya dateng ke sini. Iya aja. Dalam repos itu. Kirimnya seminggu-seminggu. Iya. Betul. Ya waktu itu. Bila tunggu-tunggu itu. Oh. Udah bakal dikirim. Ya kalau dia punya waktu ini. Kiri canci. Jadi gue harus ngecek. Benar-benar harus ngecek. Benar-benar harus ngecek. Benar-benar. Tiga surat dan beri. Oke teman-teman. Hari ini kan acaranya adalah. Sosialisasi pengelang. Pimpres. Dan cara penulis. Pimpres. Saya akan tanya ke pembacara ini. Sebagai salah satu panitia. Bepred LN. Di Swiss. Jadi akan tanya. Apa sih objektifnya. Acara. Sosialisasi. Tentang pemilu ini. Di Los Angeles. Terima kasih. Apa saja sih yang di informasikan. Selain harus memilih. Tahun ini. Supaya menjadi. Apa saja sih. Yang disosialisasikan. Tadi bagusnya. Satu poin terkir. Masalah GoFood. Salah itu. Buat. Buat. Mengajak teman-teman semua. Menyobos. Atau. Menggunakan. Akhirnya. Dan selain. Itu bergerak sekali. Jangan santai. Suara kalimu itu dipakai. Ada seluruh didari. Jawa. Atau. Bahkan. Membuat sia-sia. Jadi. Memproklamasikan. Tidak. 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 Semuanya ketemu ya mas ya? Iya, bernama-bernama Mas, itu kan sebuah-sebuah Namanya, apa mau main, ternyata aku sering main ya Jadi teman-teman ya, sosial ini penting kan ya? Betul, persosial kan Penantaan networknya Apalagi kan orang Indonesia sebenarnya komunitas kecil ya Di Swiss jumlahnya tuh tidak banyak Berapa sih jumlahnya? Jumlahnya yang saya tahu dari agama milu ya Yang juga di sini ada masesua yang tak pulang dari pergi Dari kelas 770-760 Itu seluruh Swiss Itu seluruh Swiss Saya kecil sekali Ya memang 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 sangat Sangat kecil sekali Cuma Makanya senang banget banget sih Ya, mau mau bertahun Kasih jatah Kalau masih nggak ada acara kayak gini Menurut Bajar, di Indonesia kan jadi Sosialisasi tentang Fabi Luzki Teman-teman mungkin yang di Indonesia bisa kasih komentar ya Ada nggak sih Ada nggak sih Sosialisasi tetapi Tomilu di Indonesia Setiap tahun Setiap 5 tahun ya gitu Teman-teman terima kasih sudah melihat Tayangan kali ini Jangan lupa Kalau kalian suka Klik like Subscribe Berikan komentar kalian Kalau kalian ingin tahu Atau nggak mungkin Share informasi Bahwa di Indonesia juga ada Sosialisasi tentang Pemilu 2024 Ya, atau setiap 5 tahunnya Karena saya pengen tahu juga ya Iya, saya juga Oke, sampai jumpa lagi teman-teman Ciao Jangan go put Sukseskan Pemilu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Stay tuned